halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan dapur 3 waraf di video kali ini saya mau buat halak asfar atau halak biskut krim karama ini enak dan caranya cukup simple mau tau caranya simak dan tonton sampai habis tapi jangan lupa subscribe, like, share dan komen supaya tidak ketinggalan dengan video baru saya terima kasih bahan yang pertama yang sudah saya sediakan ini ada 1 gelas susu bubuk yang sudah saya sangrai dan 1,4 gelas gula 1 kaleng gista 2 sendok besar susu 2 sendok besar minyak dan 2 bungkus biskut ini biskutnya sesuai selera saja ya teman-teman mau yang putih atau coklat langkah pertama campurkan semua bahan yaitu susu bubuk yang sudah kita sangrai gula susu cair minyak dan terakhir gista kemudian diaduk sampai tercampur merata setelah tercampur merata kita sisakan dulu dan selanjutnya kita akan tetap biskut yang kita celupkan ke dalam susu kemudian taruh di loyang ini biskutnya 2 susun ya teman-teman ini hasilnya biskut yang sudah kita susun kemudian kita masukkan adonan tadi di atas biskut lalu ratakan kita akan taruh minyak sedikit supaya gampang kita ratakan atasnya seperti ini setelah kita ratakan atasnya seperti ini kemudian kita akan lanjut taruh biskut di atasnya kita celupkan biskut lalu kita tata seperti video sebelumnya kita tata sampai habis kemudian kita akan buat langkah terakhirnya ini ada 1,5 gelas susu kemudian masukkan 1 bungkus krim karamel 3 sendok besar gula lalu kemudian diaduk dan ditaruh di atas kompor ini sampai mendidih dan kemudian kita angkat lalu masukkan gista kemudian diaduk sampai tercampur merata dan setelah tercampur merata kita akan tuang di atas biskut kemudian kita tuang di atas biskut krim karamel krim karamelnya tuang sampai biskutnya tertutup dan kemudian kita taruh di kulkas dan biarkan sampai dingin dan kemudian kita hias dengan coklat bubuk dan lalu siap kita potong sesuai selera dan kemudian siap dihidakkan dan sampai jumpa di video selanjutnya dan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati